Intro Ya pemirsa sekarang kita masuk ke ronde ke delapan Ya kita lihat pemirsa bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Daud Jordan Sementara ini dia kita saksikan pemirsa bagaimana pukulan dilakukan oleh Daud Jordan Oh masuk kita lihat strike dari Daud Jordan Yang dibalas lagi dengan pukulan dari Daud Jordan Sementara lagi dia pukulan, oh masuk pukulan lagi 7, 8, ya Daud Jordan menang ke ronde ke delapan Ya 38 kali kemenangan sudah diraih oleh Daud Jordan di pertandingan karir pronya Sementara kita lihat ini dengan respect yang dipertunjukkan oleh Daud Jordan Dengan sebuah hal yang sangat positif Begitu masuk tadi mataku lihat ke kaosnya nih Wah ini para games ya? Iya, Asian Para Games Asian Para Games ya? Itu langsung lihat, wah ini sudah pakai baju kaos ini aja nih Sudah persiapan banget ya, keren kaosnya Promoter saya Bapak Raja Sabta Okta Hari adalah ketua dari Ibnakop Saya adalah bagian dari tim yang memang tim Asian Para Games Dimana saya ingin juga men-support kegiatan Asian Para Games Yang nanti akan diselenggarakan pada bulan September di Indonesia Jadi udah mulai ya, supportnya dengan berbagai macam cara Salah satunya seperti ini ya Betul Tadi sempat ngobrol tentang orang tua Ya Ya orang tua Orang tuanya Daud ada di Ketapang Itu pun di desa yang Naman desanya apa sih? Simpang Dua Simpang Dua Yang baru tahun 2015 baru masuk listrik loh Penonton di studio dan pemirsa di rumah Ya Jadi itu orang tuanya sempat diajak Daud untuk nonton Pada saat Daud bertanding Dan ternyata yang tadinya papanya gak begitu suka anaknya jadi petinju Justru malah seneng ngeliatnya secara langsung pada saat bertanding Betul Daripada di TV ya Ya Ini menarik banget loh Betul Kenapa gitu? Karena menurut mereka dengan menonton langsung mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saya di atas ring Wow Jadi itulah hebatnya orang tua Sehingga Meskipun ada di hebat ini dia gak mau Betul Dia ikut dukung secara moral ya Ada di situ Kamu ngerasa gak ada sesuatu yang mereka salurkan pada saat kamu bertanding kalau mereka ada gitu loh Ada Jadi saya juga merasakan doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan di saat saya bertanding Sehingga kadang-kadang spontanitas kekuatan saya bisa ada di luar kemampuan saya Sehingga ya itulah hebatnya orang tua Apa yang belum kamu kasih ke mereka sebetulnya? Kebahagiaan Saya ingin membahagiakan mereka Kamu belum ngasih kebahagiaan? Menurut saya belum Dengan apa yang kamu ngasihkan? Sebagai seorang anak apa yang saya berikan jauh tidak ada apa-apanya dibanding kasih sayang mereka Apa yang, apa arti kebahagiaan yang kamu kasih dalam pandangan kamu untuk mereka itu seperti apa? Buat saya bagaimana saya mampu berjuang untuk keluarga, mampu berjuang untuk mereka, untuk saudara-saudara saya agar lebih baik dengan apa yang saya lakukan dengan profesi saya Dan sudah terbuktikan ada hasilnya ya Sekarang prosesnya Sampai dengan prosesnya Saya juga melihat, satu kalau saya menyaksikan kamu ya, sarung tinjunya itu, warnanya kok pink ya? Itu seru banget loh, kenapa pink? Karena saya hobi, saya suka warna pink Kenapa? Saya juga suka Saya memang gampang banget suka, kalau orang suka saya suka juga Suka warna pink? Iya Kenapa? Menariknya dimana? Buat saya warna pink itu halus Mewakili karakter kita yang sebenarnya, oke profesi saya sebagai seorang petinju tetapi Pink itu mewakili saya bahwa profesi ini tidak harus sama seperti apa yang saya lakukan Hati dan perasaan kan halus Jadi jangan lihat dia lagi tanding, tapi lihat hatinya Ada yang bisa ngerasa gak hatinya halus? Penonton? Bisa? Oh iya, kelihatan kamu halus banget kok Oke, dalam proses karir kamu, tentu ada orang-orang yang kamu anggap, apa ya, besar kontribusinya Besar sekali, mensupport kamu, siapa orang itu? Ada banyak ya, ada banyak sekali orang-orang yang saya anggap berjasa terhadap diri saya Orang yang pertama saya betul-betul merasakan adalah kakak saya sendiri, Damianus Yordan Dimana, kalo gak karena dia, saya gak ada disini Iya Karena dia yang maksa kamu untuk yuk cepat ikut Iya, kayak gitu ya Betul Ini salah satu sahabat saya yang dari awal, sekarang sudah dipanggil Tuhan Sahabat saya dari kecil, kami bertanding pernah kalah, pernah menang melawan dia, pernah berantem, pernah seneng-seneng, semuanya ada Iya Jadi kerasa sekali ya Iya Bener-bener bisa saya merasakan Lalu ada satu foto ini, kita lihat sama-sama, siapa beliau? Beliau adalah Pak Nono Sampono, dimana, karena beliau juga saya ada disini, beliau orang yang hebat, beliau luar biasa buat saya Apa yang beliau lakukan? Sampai kamu bisa ada di posisi yang sekarang ini? Di titik, di titik saya betul-betul masih sangat tidak ada apa-apanya, beliau dengan hati beliau merangkul saya, membawa saya, membimbing saya ke Jakarta Mengambil saya, dan menjadikan saya menjadi anak yang bisa berhasil melalui olahraga Tiju Dari SMP kan kamu udah ikut dia ya? Betul, betul Support apa yang paling besar yang dilakukan buat kamu? Moril Beliau selalu men-support saya dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kalah, beliau orang pertama yang datang ke saya Dan gak pernah bilang kamu kalah ya? Betul Yang nguatin kamu soal dia ya? Iya Kalau dia ada nonton TV, apa yang kamu ingin ucapkan pada beliau? Saya ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya atas jasa beliau Ya Hahaha 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 Terima kasih banyak Pak Nono Terima kasih banyak Pak Nono Terima kasih banyak Pak Nono Wah ini emang orang hebat ya Wah Anak saya nih Silahkan lupa Ini anak bapak nih Pak Iya Saya minta dari orang tuanya Iya Sejak sampai kelas 1 Hahaha Sejak sampai kelas 1 Untuk Indonesia Untuk Indonesia Untuk Indonesia Iya Ini anak Indonesia Ini anak Indonesia ya Pak Saya senang waktu kemenangan di Rusia Bukan hanya dia mempertontonkan kualitas orang Indonesia Tetapi budaya Indonesia pun diperlihatkan Yang kita lihat pada waktu lawannya sudah jatuh Betul Betul banget Kemudian dipeluk Itu Indonesia Dan dalam olahraga yang segitu kerasnya Masih ada sportivitas Dan rasanya orang Indonesia disitu Itulah Indonesia Wah Waktu Bapak melihat Daud di SMP itu apa Kenapa tertarik lihat Ada beberapa anak remaja Iya Menjelang junior Karena saya melihat kalau kita didik atlet itu Kalau dari junior saja agak terlambat Iya Harus di bawah junior Dan kita buat pelatihan jangka panjang Ya kebetulan saya punya waktu cukup Sejak tahun 2001 saya ketua pertinan Iya betul Sampai 2007 Jadi cukup panjang untuk menyiapkan yang muda-muda Dan boleh dibilang hampir 100% mereka juara nasional Ya kemudian khusus untuk Daud ini memang punya kelebihan Dari yang lain dan bisa lebih dari Apa sih kelebihannya Kita mau tahu kelebihannya kan Ya Seperti apa kelebihan seorang Daud di mata Iya Kita break dulu boleh Kita kembali saat lagi Tentunya bikin rumors And reality hanya di iNews Good friend Buat saya keduanya Tuhan buat saya Tuhan yang terlihat yang ada di dunia yang mampu membimbing Istilahnya dia Tuhan yang terlihat Tuhan yang terlihat